Ini kemarin saya beli durian di Masjid Cenggut. Ceritanya habis rekreasi dari selekta, terus pulang ke Pasar Lawang, terus tujuan terakhirnya Masjid Cenggut. Seorang ibu merah-marah di media sosial karena baru kena tipu. Tapi bukan asal marah, ia punya buktinya. Saya beli durian seharga Rp50.000, dapat tiga. Yang satu mentah, sudah saya buang. Yang satu saya buka, tapi isinya enggak ada, durian bekas. Yang satu mentah. Si korban tidak mau asal tuduh, sampai-sampai ia pun merekam detik-detik saat membuka durian mencurigakan ini. Kurang lebih kayak gini. Kayak gini sudah ditali, kayak gini. Yang satu ini belum saya buka. Coba kita buka ya. Dari luar, bentuknya memang masih utuh dan segar, tapi tak ada yang tahu isi dalamnya. Walau begitu, korban sangat yakin dirinya jelas-jelas sudah ditipu. Ditali ini kayak gini loh. Ini itu sih tak buka ya, ditali ini kayak gini ya. Loh, ini pemutihan. Durean bekas di tali jadi satu. Penipungan. Bukan busuk ataupun mentah, faktanya jauh lebih menyakitkan. Korban diberi cangkang durian bekas yang diikat hingga menyerupai durian utuh. Ini tuh penipuan. Ya masih harganya murah, mbak ya. Masuk kulitnya lebih beli. 50 ribu, dapat tiga yang satu mentah, yang dua kondisinya kayak gini. Ini loh bekas. Loh, bekas. Bekas. Video yang diunggah korban ke media sosial ini pun langsung viral. Sampai-sampai pemerintah turun tangan. Kayak gini, ini tuh namanya penipuan. Ini dia pasar wisata Cengho, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di pasar wisata ini memang banyak pedagang durian yang berjejer menggunakan mobil bak terbuka. Sudah bisa terbayang akibatnya pendapatan pedagang langsung turun drastis karena video viral yang beredar. Ujung-ujungnya pedagang yang jujurlah yang kena impasnya. Enggak apa-apa. Enggak dilukurkan, Pak. Soalnya kan impasnya kena teman-teman semua. Itu sering memang jualan sini, Pak? Gimana? Sering jualan orang situ, oknumnya ini. Sekarang, Pak, cuma sepeda-sepeda itu loh, Pak. Oh, yang sering masuk biasanya yang sepeda-sepeda? Ya, biasanya. Tapi kalau yang begini kan orang yang tetap minas-tan di sini kan enggak mungkin, Pak. Penasaran siapa pedagang yang tega menjual cangkang durian kewisatawan? Ini dia orangnya. Ini dia orangnya, Pak. Ini sini-sini duraga ini, Pak. Ya. Ini bulura, Pak Wiji. Sudah ketemu yang bikin viral di Pasuruan. Jadi elek sak jagat gara-gara durian kosong di Cinghu. Pemuda berambut poni inilah biang keladi aksi penipuan buah durian. Bukannya malu dan menyesal, dia malah mencoba mengelak. Ini anak buah sama yang dodol durian kosong, ya? Ya, tapi mereka sendiri, Pak. Apa karena bisa dodol durian kulit kosong, Pak? Enggak, Pak. Ngorotak, kalah ini makanya gini, Pak. Oh, jomu ini, ngorotak, kalah ini gini. Anggur yang ini, ini sama salah, gak kok salah, gak jalur sepura. Pelaku tak sadar gara-gara ulahnya seluruh pedagang durian ikutan jadi korban. Setelah ketahuan, pengelola tempat wisata ini pun mengambil langkah tegas. Si pelaku tak boleh lagi berjualan di sekitar Cinghu. Saya langsung tindak tegas terkait nama baik Cinghu yang berdampak sekali dengan adanya durian abal-abal. Sudah saya panggil oknum. Jadi kedepannya, untuk para pengunjung harus lebih teliti terkait penipuan durian palsu. Pengelola juga akan mengajak penjual untuk terus jujur agar nama baik pedagang durian di sini bisa pulih. Terima kasih.